Bisa kehilangan kamu. Kamu harapan ibu satu-satunya, Panji. Saya tahu kalau Tante Tiara itu menginginkan yang terbaik buat anaknya. Tapi sayangnya dengan cara yang salah. Tidak mengenal rasa syukur, menentang kehendak Allah. Kampung Jawara harus menerima akibatnya. Ini pasti barunya ini tuh. Model baru semua tuh. Bagus nih. Buat suaminya nih bu, tuh. Celana-celana. Bu, ini semua harganya berapa bu? Murah kok, dipasin dulu aja Neng. Iya bu, saya pasin ya bu. Bu, nih yang ini nih, model baru nih bu. Kalau sampai Tiara berani menyakiti burung darah itu, lihat saja nanti kamu akan merasakan akibatnya. Mendingan gue ke rumah si Agi, makan, tidur deh. Asyik, istirahat. Dewa juga ada istirahat. Si Farah. Mau kemana sih? Ah, gue mau cari selamat. Bang Bima! Eh, Farah. Eh, Farah. Gue mau ke rumah Agi dulu deh. Mau istirahat. Gue lagi males ngeladenin lo. Tunggu! Tunggu! Duh, untung gue punya ilmu kilat khusus. Kalau gak kena deh gue dicengkram sama si Farah. Eh, serem. Lu lewat mana lu? Ngagetin gue aja. Jangankan cuma kampung jawara. Sampai akhirat pun aku kejar. Ah, akhirat? Enggak, enggak. Ke akhirat lu aja deh. Gue sih gak mau. Gue mau ke rumah si Agi. Mau makan, tidur, istirahat, capek gue. Aku gak peduli. Pokoknya Bang Bima harus tunjukin dimana Fatih berada sekarang. Tuh, nah itu masalahnya. Itu burung udah gue pegang rat-rat. Eh, gue jalan ke prosok ke jurang. Lepas datu burung. Gue kejar-kejar sampe capek dapet juga akhirnya. Lepas lagi. Bohong! Bohong? Eh, lo kok tau gue bohong sih? Pokoknya aku akan ikutin kemanapun Bang Bima pergi. Sampai burung itu ketemu. Tuh. Eh, Farah. Masa gue kemana-mana mau diikutin? Gakak ada kebebasan sama sekali. Eh, terus kalo gue mau... Buang air gimana? Mau ikutin juga? Bodoh!